selamat menikmati selamat menikmati kontribusi dan juga bagaimana saya bisa survive tidak mencet karyawan pada saat pandemi oke kan wajar jadi saya posisi saya sekarang ini adalah menikmati hasil dari apa usaha yang saya kerjakan jadi saya sudah hampir berapa tahun ya hampir 10 tahun saya tidak kerja lagi yang kerja sekarang pada GM, para manager saya saya menerima itu dan saya kenapa saya jadikan perusahaan itu cukup sekuat ya strukturnya karena pertama saya tidak menggunakan riba lagi karena kalau anda masih menggunakan riba itu ada cost of fundnya, cost of moneynya itu cukup besar sob dan kita akan teriming-iming untuk omset gede-gedean dulu kalau dulu saya biasa dalam satu perusahaan biasa mendapatkan omset 2, 3, sampai 5 M dulu sehingga banyak sekali kalau saya distributor saya diajak jalan-jalan keluarga ini gratis sob bukan hanya saya tapi keluarga saya bukan hanya keluarga saya kadang karyawan saya kemana-mana sob, kalau selali ke Jepang itu seperti itu ada bonus-bonus sehingga kita lebih semangat terus akhirnya saya akan mengandakan akan mencari proyek besar proyek besar itu tidak mungkin kita menggunakan dana sendiri kalau satu mungkin bisa tapi kalau 2, 3, 4, 5 udah gak bisa proyek nilainya 2 miliar kalau proyek apalagi dulu saya mainnya di article ya minimal proyek itu nilainya ini ya mesin UKM sob ya bukan perusahaan besar bukan kayak sob-sob yang hebat-hebat paling minimal itu 500 juta 500 juta ke bawah biasanya 1 miliar, 2 miliar proyek ME dulu saya panel maker terbesar di Indonesia Timur dari Bali ke sana kita buat panel malah saya waktu di bandara ngurah-ngurah ini saya dapetin kerjaan lebih dari satu kerjaan saja itu dapat 1 juta US dollar belum lain-lainnya jadi saya ngerjakan panel segala macam-macam sistem building automation saya kerjasama dengan Nyamata dan yang lainnya saya cukup banyak kenal tapi itulah ininya tapi ketika itu ketika saya susah kadang-kadang saya kerjasama kadang-kadang saya modalin dulu kalau satu proyek itu butuh modal kan gak mungkin DP proyek itu besar sob paling banter kalau proyek besar kadang-kadang minta cuma 10% kadang-kadang hanya 20% paling banter bagus 20% atau kalau nego hebat 30% kalau proyek di atas 2 miliar 3 miliar gitu kan jarang minta 5% dikabulkan nah dari situ saya akan pinjem bank terus aja akhirnya kita jadi budak bank jadi bank itu kadang-kadang kalau kita lagi sehat mereka tawarkan ketika kita lagi susah mereka tarik semua pinjamannya kalau bisa kalau memang macet di lelang itu yang terjadi pada anda mungkin sahabat-sahabat kita juga semua tapi ya itulah gak apa-apa karena saya udah salah seperti itu jadi dulu saya bayang bunga bank itu hampir 250-300 jutaan itu bayangin tiap bulan harus keluar itu belum yang lain-lainnya mungkin dengan kewajiban-kewajiban lainnya cukup besar bagi saya itu besar sob atau pakai sob nginjek 15 tahun ke sini saya udah ngurangi semua dan saya udah tobat riba plus ini itu udah 3 tahunan alhamdulillah jalan 2 tahun 3 tahun dan saya tidak lagi dengan tidak melakukan barulah riba lagi akhirnya apa itu bisa menghemat itu sob menghemat pembiayaan tadi dan karena saya ngerjakan proyek tidak terlalu besar paling banter maksimal hanya di bawah 500 juta kalau ada 500 juta itu saya sendiri yang nangani karena saya seyakinin itu ada uang apa enggak kapan hari saya ngerjakan kitchen, resto di Jimbaran hotel Jimbaran itu nilainya 1, berapa ya hampir 2 miliar ketika waktu itu saya ketemu owner-nya orang lain nawarkan 2,5 miliar saya tawarkan bisa berapa saya cuma dilihatnya oh bisa 1,5 miliar dengan kualitas yang sama 2 miliar dengan kualitas yang sama masa bisa kamu 500 juta kurang bisa bisa enggak kamu waktunya 1 bulan bisa biasanya ngerjakan proyek itu 3 bulan saya 1 bulan 2 bulan atau 3 bulan 1 bulan bisa kaget dia tapi dengan satu syarat Bapak punya uang enggak loh punya dong marah dia pasti saya punya dong siap ready dana segitu kecil wan nih lihat ini saya wah keren kalau gitu kalau mau cepat besok harus terang per 500 juta mau enggak atau 1 miliar mau enggak mau dia langsung terang besoknya jadi belum terjadi kesepakatan udah datang seperti 2 ya Alhamdulillah mereka percaya dengan saya Alhamdulillah nah setelah itu Pak nanti kalau nanti pengiriman saya minta lagi Pak berapa mintanya saya minta 30% lagi jadi pas barang mau siap di ready dikirim saya minta 30% ketika barang sudah dikirim semua saya minta 95% retensi 5% adalah biaya untuk instalasi oh dia sanggupi semua ya deal jadi Alhamdulillah jadi selesai jadi saya kerja siang malam padahal karyawan gak banyak tapi itu tadi tukang juga senang semuanya senang tapi sekarang ini saya ngerja proyek-proyek kecil langsung saya sekarang ini bahas bukan itunya ketika krisis itu kan kita susah semua pandemi ini mecatin karyawan salah satu paling gampang adalah ngurangi kos salah satunya adalah memerhentikan karyawan saya tidak lakukan itu karena saya udah tanamkan dari dulu termasuk istri saya juga udah tau jadi saya tanamkan dari dulu bahwa anda ini mintanya bukan ke saya saya itu bukan bos anda yang sebenarnya bukan saya tapi Allah jadi kita kerja bareng-bareng anda minta sama Allah kalau anda sulitan jadi ketika sulit dulu kan mereka minta ke saya pak saya gak gajian ini udah tanggal 5 atau tanggal 10 nah itu kita stress lama-lama saya jadi budak sekarang ini saya gak tukar minta sama Allah gimana saya entah atau gak saya buani apapun minta sama Allah yaudah akhirnya pas mereka susah ya minta dia kerja keras minta sama Allah akhirnya padahal nah pada teknik sekarang ini saya juga tidak mau jadi bermental miskin jadi banyak perusahaan yang salah karena dia mengurangi gajinya contoh gajinya anggaplah anggaplah 2 juta atau 3 juta dikurangi yang 1,5 juta yang 1,5 juta gak dibayarkan gitu kan pengurangan seperti itu saya enggak saya tetap bayar 3 juta meskipun dapat yang 1,5 juta kenapa yang 1,5 juta lagi ketika dapat proyek bagus itu direbalikin kalau orang bermental kaya tidak mungkin kita mengurangi penghasilan karyawan jadi kan itu tabungan bagi mereka supaya mereka bisa bahagia toh mereka sendiri yang kerja jadi mereka yang minta jadi itu yang dilakukan akhirnya apa saya memang kadang dapat full kadang enggak mereka semua ini selama 10 tahun kena pandemi ini sebenarnya di business kitchen saya itu bukan sekarang susahnya sudah 5-4 tahun ini sudah susah sudah drop habis-habisan makanya saya bermasalah dengan peribang jadi itu yang dilakukan akhirnya mereka tidak merepotkan lagi ketika mereka dapat pekerjaan anggaplah kita asumsikan ya itu kita punya karyawan 10 orang lah masing-masing gaji 3 juta atau 2 juta paling gampang totalnya menjadi 20 juta tiap bulan kita keluarkan uang ketika saat minggu ini dapat proyek nilainya anggaplah 10 juta 10 jutanya itu dikasihkan mereka mereka dapat 1 juta terus minggu berikutnya dapat 5 juta dibagi aja 5.000 seperti itu akhir bulan mereka kurang kurangnya simpan makanya tabungannya mereka ketika ada proyek besar langsung dibayarkan itu terjadi ketika seminggu depannya bulan depannya mereka berdoa mereka dapat proyek besar ya tutup semua jadi semua utang-utang yang lalu ditutup jadi mereka dapat uang lebih kan yaudah mereka kerja lagi seperti itu yang terjadi dan saya kan wajar sob sebagai pemilik owner saya investasi macem-macem ketika saya sulit dulu waktu saya krisis bom Bali itu proyek saya berantakan semua berantakan akhirnya pas saya berpikir enaknya ya kalau jadi punya kos karena orang kos-kosnya tetap jalan kan yaudah makanya ketika ketika bom Bali itu selesai meskipun saya gak ada uang saya usahakan punya kos hanya saya bisa beli tanah rumah itu 600 meter saya buatin kos-kosan itu saya modifikasi ya itu sekitar 14 unit jadi lumayan gitu kalau sekarang mungkin nilainya sekitar 7-8 miliar anggaplah 6 miliar 600 juta 6 miliar itu bisa menghasilkan lumayan kan wajar kalau menghasilkan kalau 6 miliar tadi minimal kita bisa dapat berapalah gitu ya 20-30 juta itu kan lumayan nah itu ternyata pas lagi sekarang krisis ini itu gak dapat juga ketika kritika susah bersama pandemi ini dapat 2 juta 3 juta itu sudah syukur harusnya kita berharap dapat 30 juta kita cuma dapat 2 juta atau 3 juta ya kita syukur itulah bekasnya salah satu terus saya punya perusahaan di Jakarta juga di Bali mungkin yang di Bali ini investasi saya sekitar mungkin sekitar 10 miliaran kan wajar saya mengharapkan tiap bulan itu dapat 100 juta anggaplah 100 juta tapi ternyata apa saya kemarin ditransport pas selesai dikabari sama GM saya pada minggu pertama Pak Ridwan mohon maaf ya minggu pertama gaji anggaplah dapat tadi gitu 20 juta mereka dapat mungkin dapat keuntungan mungkin 15 juta jadi 15 juta dibagi mereka semua mereka dapat 1,5 juta harusnya dapat 2 juta dapat 1,5 juta semua udah gitu minggu berikutnya minggu keduanya itu mereka dapat kelebihan 3 juta baru itu ditransport saya Pak Ridwan ini ditransport 3 juta ya saya bilang Alhamdulillah saya berharap bisa dapat 300 juta atau 30 juta lah minimal saya hanya dapat 3 juta syukuri sebagai owner nanti mereka dapat kerjaan lagi di minggu ketiganya mereka dapat mingguannya dapat anggaplah 15 juta keuntungan 15 juta untuk mereka lagi jadi full lah gaji mereka itu seperti itu yang dilakukan jadi sekitar harus bersabar juga harus maham-mahami ketika sulit memang ya itu tadi dan bukan hanya disitu termasuk yang di Jakarta juga yang di Jakarta kalau ada penghasilan anggaplah investasi 3 miliar lah anggaplah di Jakarta 3 miliar ketika harusnya kan saya dapat 20 juta 10 juta ketika kita dapat 5 juta atau 7 juta ya kita syukuri ya kita syukuri aja semuanya jadi jangan terlalu gimana juga karena mereka juga kan bukau ini butuh-butuh butuh kehidupan juga itu yang menyebabkan saya bisa survive sekarang ini dan saya yakin saya insya Allah bakal maju jadi di saat pandemi ini saya malah merasa lebih kaya kenapa coba harusnya kan lebih miskin kalau mungkin secara aset iya saya turun tapi secara perasaan saya merasa lebih kaya kenapa Alhamdulillah di saat orang-orang lain agak sulit saya bisa memberikan kebahagiaan pada mereka semua karyawan tidak mencet karyawan jadi merasa kaya seperti itu banyak perusahaan di atas saya gede-gedean karyawannya ratusan orang itu malah mencet karyawan yang dilukan kalau saya enggak dan malah mengurangi gaji-gaji karyawan dan saya tidak saya tidak mau karena saya ajarkan ke mereka semua bermental kaya mental kaya pengusaha mental kaya adalah kita tidak mengurangi haknya karyawan meskipun kita sekarang sulit kita bareng-bareng kita putuskan jadi Alhamdulillah saya mohon maaf ya saya itu jarang ngantor nggak pernah ngantor dan tiba-tiba saya dapat duit atau saya bagaimana dan mereka tetap kerja malah kadang ribut pun sekarang kan manis nyepi mereka kadang masuk setengah hari karena apa? supaya dapat kerjaan terus Alhamdulillah ada aja dan keuntungannya ketika semua pada tutup hampir 80% industri per-kitchenan tutup supplier kitchen saya buka di tempat strategis itu keuntungannya apa? akhirnya ngalir ke saya ada kerjaan lumayan lumayan lah dapat 30 juta 50 juta lumayan gitu omset dulu ya bukan keuntungan dan itu yang bisa dijalankan jadi sekarang ini yang paling pertama adalah siapa yang bisa bertahan paling lama bertahan bertahan kalau sendiri nggak bisa harus dengan karyawan kita nggak mungkin saya nongkrongin ruko saya nggak mungkin atau sorum saya nggak mungkin nggak mungkin saya nongkrongin yang di Jakarta nggak mungkin mereka harus kerja ada pun mereka bisa beli mobil baru gara-gara itu gara-gara itu rezekinya mereka kita tidak perlu tidak perlu ini yang penting mereka ngasih kontribusi kita dan kontribusi pun tidak perlu kita berpikir yang terima aja ketika kita bersyukur dengan yang sedikit insyaallah Allah akan memberikan yang terbaik buat kita barukahnya demikian dari saya kalau salah saya pasti gunang salah kalau kurang saya pasti gunang kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh